Intro Halo Sobat Semua, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini, saya akan membahas Apakah bisa kita memodifikasi mesin genset yang tadinya menggunakan CDI Diubah menjadi tidak menggunakan CDI Dan mesin genset yang awalnya tidak menggunakan CDI Kemudian diubah menjadi menggunakan CDI Lalu, apakah ada kendala atau problem-problem yang akan terjadi? Seperti, apakah ada masalah pada flywheel dan spoolnya? Apakah cocok spool mesin genset tanpa CDI ke tempat atau dudukan spool mesin genset yang menggunakan CDI? Oke, agar Sobat Semua paham dan mengerti informasinya apakah bisa dimodifikasi pada mesin genset ini semua Sobat bisa lihat videonya di sini Cara mengubah atau cara memodifikasi yang awalnya mesin genset menggunakan CDI Kemudian diubah menjadi tidak menggunakan CDI Dan di video yang ini, yang awalnya tidak menggunakan CDI Kemudian diubah menjadi menggunakan CDI Sobat bisa lihat videonya di sini Nah, video ini akan tayang di minggu berikutnya Untuk Sobat Semua, jangan lupa subscribe-nya Agar tidak ketinggalan informasinya Tentang memodifikasi mesin genset yang awalnya menggunakan CDI Diubah menjadi tidak menggunakan CDI Dan mesin genset yang awalnya tidak menggunakan CDI Kemudian diubah menjadi menggunakan CDI Dan bagaimana prosesnya? Sobat subscribe saja channel AutoBedal AJBMS ini Agar tidak ketinggalan informasinya Oke, sekian informasi ini Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Dan jangan lupa like-nya Saya Ilham Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!